Rakit PC cuma pake prosesor aja, ini nih solusinya, pake AMD Ryzen 7 5700G yang udah APU, jadi gak perlu graphic card. Kira-kira gimana nih performanya? Sebelumnya, subscribe dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan info dari Starcom Indonesia. Saat ini, komponen PC terlebih di graphic card masih terbilang mahal. Buat kalian yang gamers pengen tetap performa pas nge-game maksimal dengan budget minimal, ini nih solusinya, dari AMD Ryzen 7 5700G yang kebetulan baru dipinjem nih dari AMD. Dengan adanya proce AMD Ryzen 7 5700G, kalian gak perlu nambah graphic card karena udah ada APU-nya. Di dalam paket penjualannya, kita juga dapet headsing fan. Ya, lumayan lah buat mangkas budget, tapi kalau kalian ada budget lebih bisa pasang watercooling. By the way nih, disini komponen yang dipakai ada dari Mobo Gigabyte P550M DS3H, memory dikriat 2x8GB 3200MHz, SSD dari Adata XPG SX8200 Pro yang 512GB, PSU-nya dari Gigabyte P550B yang 80 Plus Bronze. Oke, kita langsung aja tes ini PC Ryzen 7 5700G. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gimana sama performa 5700G ini? Dengan performa yang cukup mumpuni, prosesor Ryzen 7 5700G ini terbilang cukup murah juga di kisaran 5 jutaan di akhir tahun 2021 ini. Ya, cukup lumayan mangkas budget sih, jadi nanti kalian bisa nabung buat kebutuhan komponen PC lainnya karena udah ada fitur APU di prosesornya. Ya, gitu aja review singkat dari Ryzen 7 5700G ini. Aku Besat, see you on another video again. Bye!